Indri, silahkan dengan laporannya. Dan juga Twinda, baru saja kami mendapatkan informasi dari Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yono, bawasannya tim gabungan dari kepolisian berhasil peringkus pelaku keempat aksi perampokan keji di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Pelaku diketahui bernama Ridwan Sitorus atau biasa disebut Yuspane. Yuspane diketahui telah melakukan pelarian selama lima hari dan akhirnya berhasil diringkus di kawasan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara atau tepatnya di Pulbis ALS atau Antar Lintas Sumatera. Penangkapan ini dilakukan sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Timur dan juga Polres Depok. Dan rencananya setelah penangkapan ini sebelumnya, maksud saya pihak dari kepolisian ini telah membentuti pelaku selama kurang lebih tiga hari dalam perjalanannya menuju Medan. Dan rencananya setelah penangkapan, tim gabungan dari kepolisian beserta pelaku akan langsung bertolak dari Medan menuju ke Jakarta dan akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pada siang hari ini. Rencananya dari Halim Perdana Kusuma, pelaku akan langsung digelandang atau digiring ke Polres Jakarta Timur. Dari Polres Jakarta Timur, Argo juga menyebutkan bahwasannya nanti pelaku akan diperiksa di Deterskrimum Polda Metro Jaya. Argo menyebutkan pada siang hari ini juga Polri telah melakukan penangkapan dan akan diumumkan melalui konferensi pers yang rencananya akan dilangsungkan di Polres Jakarta Timur, namun untuk waktunya masih belum dapat dipastikan. Ius Pane sendiri dalam pelariannya disinyalir membawa senjata api dan juga sejumlah barang bukti perampokan berupa dua buah tas berisikan uang tunai dalam pecahan dolar dan juga barang berharga lain. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya, selama dua hari ini polisi juga telah menyebarkan daftar pencarian orang dengan profil Ius Pane melalui media sosial dan jajaran kepolisian. Kepolisian juga sebelumnya telah berhasil. Peringkus ketiga pelaku lain, yaitu Ramlan Butar-Butar yang dikenal sebagai otak perampokan yang tewas pada saat penangkapan, juga ada Erwin Situ Morang dan juga Alvin Sinaga. Ya Tommy dan juga Twinda.